selamat menikmati 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 Cilok tuh ada kacang sama ada bumbu yang pedes gitu, merah Chef Juna Chef Renata Tapi kalo ini tuh kurang aja gitu Nah kalo untuk bumbu gimana bumbu? Kalo dari ininya 4 deh Kalo bumbunya? Sebetulnya bumbu tuh sama aja Ini gue tau nih, ini pasti sambel, ada kecapnya Yang bikin hitam ini kecapnya nih Sama bumbu-bumbu bubuknya Tapi kalo diliat dari itu rasanya sih 5 deh Untuk rasa 5 Kalo ciloknya 4 Karena belum kacang Sudah apalagi itu benar Terus dari Chef Arnold coba Oke Chef Arnold Oke kalo gitu sama sih ya Seperti Mira bilang Gue kan ga suka yang ada dalamnya Nih aku ga suka yang ada dalamnya Ya kan? Terus ini Ini ciloknya Apa namanya? Putih gitu dalamnya Jadi kayak belum mateng gitu loh guys Jadi sebenernya sih enak Kalo mateng tuh enak Asli deh kalo mateng enak Cuman karena memang belum mateng Jadinya rasanya tuh kayak hambar gitu loh Rasa ciloknya gitu loh Kalo untuk bumbunya sih Gua kasih red sih 6 Karena udah lumayan lah Kalo untuk bumbu gitu kan Tapi kalo untuk ciloknya Ciloknya Itu 3 Parah lagi ga kasihan Bukan agak kasihan Tadi kan gua bilang Ini kalo mateng enak Karena bumbunya like literally enak Asli Cuman masalahnya ini belum mateng Jadi Apalagi dalamnya ada isinya Gua ga suka yang ada isinya dalamnya Terus yaudah Kasih 3 deh Nah kalo untuk Saur Apa? Aduh-duh-duh lagi Saur Kan gua Renata Saur Renata Coba dong Saur 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 Juni Saur Juni Buat cilok ya Buat cilok ini tuh Yang pertama Aku ga tau guys Ini isinya apa Ini ga jelas Jadi kayak Ya ga ngerti ini apa Terus abis itu juga Ga ngerti ini apa Ya kayak ga tau ini isinya apa Terus juga Kayak tadi bener kata Myra sama Arnold Ini Gak mateng gitu Masih putih gitu Pokoknya Entah Gak mateng Karena dingin kali ya Bisa jadi Gak dong kan kita baru beli Iya sih Baru beli Dan dia juga ngambilnya dari ini kan Dari yang apa Iya sih Tapi kayak Ya udah gitu deh Pokoknya putih Terus juga Ga kenyal bener Jadi kayak agak keras gitu ya Terus terlalu gede-gede juga sih Jadi Udah Kelihatan dari awal tuh Udah gimana ya Kayak kenyang duluan ngeliatnya Udah begah dulu Udah begah duluan Jadi Dari 10 Rednya Coba kita kasih Coba Kalau untuk ciloknya Berapa? Ciloknya itu Empat 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 guys Empat ciloknya Terus juga Kalau buat bumbu Itu Ya Empat koma lima Cuma beda Setengah doang ya Kayak Gimana ya bum Tapi gapapa Lebih jujur sih ya Ya udah Semoga yang bikin ini Nanti besok Kedepannya biar bisa Apa namanya tuh Bisa Lebih teliti lagi ya Lebih teliti lagi Untuk buat ciloknya gitu kan Biar lebih laris lagi nanti ciloknya Amin Betul Oke Yang Satu Dua Tiga Yang keempat Itu adalah Tahu gejerot Tahu gejerot Kita coba Kita lihat Gimana-mana tuh Tahu gejerot pasti enak ya Harusnya Siapapun yang jual Nah Karena sekarang itu Lagi banyaknya Lagi marak-maraknya Lagi banyak-banyaknya itu Jajan-jajanan lagi ya Muncul-muncul lagi ya Jajan-jajanan Kayak jajan SD Salah satu contohnya itu adalah Tahu gejerot Tahu gejerot itu dari mana sih? Cirebon ya Cirebon kan biasanya Jawa Barat ya Oke Kalau gitu Ini kita cobain Makanan asli cirebon Tahu gejerot Kita cobain Rasanya seperti apa Nanti dulu Ice Podingnya belum dikasih red Oh iya Bener-bener Ice Poding belum dikasih red Udah dimakan aja Woi Belum Udah dimakan aja Yang katanya tadi Sebenarnya gue kenyang guys Katanya gitu Sebenarnya gue kenyang guys Cuman Kita lagi sibuk ini Kok-kok Eh dia udah Nyomor Eh sudah Gak apa-apa Ya udah kasih red Ice Poding dulu Berapa? Nah Nah Kalo untuk Ice Poding Lo berapa Mir? Berapa kira-kira? 8 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 7,5 karena mutiaranya gak ada sebenarnya sebenarnya gini, es podong itu yang gue cari itu adalah salah satunya mutiara dan juga apa namanya tuh avocadonya, itu sih yang gue cari karena ketika ada avocado jadi rasa itu lebih lebih lengkap lebih lengkap ya lebih lengkap, lebih berasa lebih es podong banget bener sih jadi gimana, Mir, lu cobain ini, tahu gejerot tapi belum merasa lah gue abis minum ini coba-coba kita makan, yuk bareng-bareng ijih, belum merasa lah ijih, Mir bisa ini suapan ke-2 kan oke, kalau gitu kita coba tahu gejerotnya, ini adalah makanan yang keempat ini begini biar apa sih cabenya biar meresap ya apa rasanya pedes nih, kuet, 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 kuet pedes sih pedes pedes sih katanya cobain lah nanti gue cobain lah oke oke gue tuh kalau biasanya kalau beli tahu gejerot tuh banyakin bawangnya iya jadi rasa bawangnya ada gitu tapi ini terlalu banyak cabenya kalau aku semuanya kayak manis, asin bawangnya banyakin cabenya banyakin iya lumayan lah untuk rasa bagus itu lumayan buat pecinta tahu gejerot gimana nanti kasih red tapi kalau untuk dari gue pribadi sih itu lumayan 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 gimana pedes bagi ya langsung kasih red aja deh langsung kasih red ya oke ini pencinta tahu gejerot juga nih guys sebelah aku serangan aku ini dia itu pencinta makanan-makanan sepertinya apalagi tahu gejerot nih tahu gejerot Kavi berapa ya? eee coba di ini dulu di review dulu ada karena ini 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 apa aja kurangnya sebenernya enak tapi kurang asin kurang manis kurang bawang jadi dominan cabai rasanya dominan cabai terus dan bensin itu enak ya? 6,5 6,5 oke berarti tahu gejerot yang kita beli tadi di depan di Kavi 2 di depan apa namanya? eee pom bensin itu 6,5 dari oh ini kerasifaya pedes banget enggak tapi ya gitu ya ya lumayan lah ya lumayan lumayan cuman memang kurang bawang kurang asin kurang asin terus juga kurang manis ada kurang mungkin cukanya kali ya? iya kan? kuah-kuah oh cukah pempek enggak lah kalau cukah kan asam ya gua kira nih masa manis gua kira ini yang ini itu oh gula merah ya? ya iyalah kalau kata pempek hehehe kapal seleng soalnya gua tuh suka ngeliat ini kayak cuka aja warnanya warnanya apa? warnanya iya mirip mau gisih warnanya kalian untuk gua pribadi tau bejerot kavi itu di berapa ya? di 6 sih 6 karena yang lebih menonjol tuh adalah cabainya karena nih kalian bisa lihat guys cabainya banyak banget tapi kayak rasa bawang tuh kayak dikit gitu loh iya kayak kurang gigit rasanya tuh kurang tahunya sih segar ya? tahunya segar oke iya tahunya baru baru segar lempuk juga bukan yang keras gitu gitu cuma karena rasa bumbunya aja kurang gitu nah kalau Mira? kalau gue rapi gua kan suka tau bejerot juga kalau gue sih rasanya 6 sih ya soalnya kayak apa ya biasanya kan kalau orang-orang jual tau bejerot itu pasti kenapa ada bawangnya? karena kan orang kalau mau pedas juga gak bakal sakit perut makan tau bejerot itu kan? iya tapi ini tuh terlalu bener-bener orang tuh minta pedas tapi biasanya seimbang gitu sama bawangnya ada bawang-bawangnya lah biasanya kelihatan gitu ini gak ada kan? kayak gak ada bawangnya gitu jadi bener-bener ini biji cabai sama cabai sumpah iya bawangnya kayak gak ada dikit doang ngasihnya gitu loh tapi enak enak kok menurut bau iya enak sama yang kita waktu beli enakan mana Bir? iya bedalah beda penjual juga iya makanya kita bedakan enak-enak disana ya enakan disana iya ini sebenernya enak cuma karena kurang bumbu kurang tambahannya bumbunya akhirnya rasanya hambar iya iya hambar oke oke buat semuanya thank you so much yang udah ngikutin vlog kita satu hari ini dan nge-review makanan-makanan jajan-jajanan SD pasti kalian pernah lah makanan jajan-jajanan kayak tau gejrot, cilok juga apa namanya cilok bisa dibilang jajanan SD bisa dibilang jajanan kotor iya iya kan iya cuma memang enak sih enak sih hobi sih karena dulu waktu masih jaman sekolah kan jajan apa kita jajan sekolah itu ya pasti belinya tuh antara ini nih cilor apa namanya cimol ya nah satu lagi cimol tuh kita gak nemuin cimol soalnya ya iya tadi cimol terus juga ada bakso tusuk ih itu enak juga tuh bakso tusuk cuman kita nanti next kita akan review lagi bakso tusuk sama cimol sama cimol 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 bakso tusuk terus cilor yang kotak-kotak kecil-kecil cimol iya nah itu iya kaya ager ya iya kaya gitu lah cilung Cilung aci gulung ih belum pernah kan cilung itu kaya kek peda gitu loh ya kaya trait-tarek-tarik enak kalau enak enak oh gitu ya sudahlah kalau begitu nanti next part yang kedua kita akan bikin itu ada Aci gulung terus apa lagi aci telor, cilor kecil-kecil ah cilor kecil-kecil terus apalagi tadi cimol bakso tusuk Nah itu tuh, sama itu tuh baso... apa? Baso apa lagi? Baso kuah Iya, baso kuah Apa? Bentol Bentol Bakso pentol nih Bentolan Nanti next kita bertiga bakalan nge-review lagi baso pentol itu yang dan semacam-macamnya itu Dan kalo kalian punya ide-ide kita suruh review apa silahkan kasih gitu Makan-makanan apa aja deh? Mau berat? Mau enteng? Gak enteng Mau apapun itu tulis komentar di bawah Pokoknya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe Oke, thank you so much buat kalian semua yang udah selalu ikutin vlog Arnold Leonard TV Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye